Cancel culture dalam membangun brand. Nah, teman-teman pelaku bisnis perlu berhati-hati. Saat ini tren yang namanya adalah showbiz, di mana kita menggambungkan antara entertainment dengan bisnis, dan banyak banget pelaku industri yang kadang-kadang mereka mungkin influencer atau mungkin mereka punya followers yang banyak, dengan sangat mudah dengan menciptakan semacam kontroversi, mereka naik dengan sangat cepat. Kenapa? Karena seperti politik identitas. Jadi brand kita itu relate dengan individu kita. Individu kita naik, personal brand naik, brand kita juga akan naik. Tapi sekali lagi ini seperti pisau bermata dua. Kenapa? Karena saat ini sedang ada yang namanya cancel culture, di mana pada dasarnya manusia itu tidak senang orang lain itu sukses. Jadi ketika ada satu brand yang terlalu besar dan nggak sangat cepat, tanpa melewati proses yang panjang, yang organik, jadi suksesnya inorganik, tanpa sadar, mereka akan menunggu kita terpleset. Dan ketika kita kepleset lidah atau salah hal yang kecil, sifatnya nggak besar, tiba-tiba jempol-jempol netizen itu mulai mengadili kita. Dan ketika itu terjadi, ya kita di-cancel dan akhirnya semua yang kita lakukan akan runtuh. Nah, sebagai pelaku bisnis, teman-teman harus paham, sometimes it's better to be number two, atau number three. Jadi nggak usah jadi number one. Kenapa? Jadi number one itu, kita jadi sansak tiju. Semua orang akan menilai kita, menjudge kita. Tapi jadi number two, well, nggak jelek-jelek amat. Saya Bong Chandra and this is my theory. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax